Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung lagi di kediamannya kisah berang alam Bagaimana kabarnya kisah berang alam? Ya, Alhamdulillah dalam keadaan baik Alhamdulillah Hari ini kita akan menanyakan kembali kepada kisah berang alam Yaitu perihal mengenai ilmu spiritual Dan membahas topik yang sedang trending Nah, begini sebelumnya saya ingin menanyakan Pendapat dari kisah berang alam mengenai penyalahgunaan ilmu Khususnya ilmu kebatinan atau ilmu spiritual ini kisah berang Yang pertama, aslinya semua ilmu itu sumbernya sama Dari Allah SWT Namun di kemudian hari ada kalangan jin yang memang sengaja datang ke bumi untuk menciptakan sebuah sihir tersendiri Tujuannya yang pertama untuk mengacaukan keadaan umat Yang kedua, tujuannya memang untuk mengalihkan seseorang agar pikirannya jauh dari Allah SWT Dan mengenai penyelewengan ilmu ini sebenarnya dari zaman para nabi-nabi dahulu sudah ada Utamanya di zaman Babylonia Hal ini yang cukup unik Mengapa dalam hal ini kok bisa dikatakan unik? Karena para malekat itu sampai turun untuk mengatasi keadaan tersebut Dengan tujuan untuk memusnahkan sihir yang ada Namun karena dalam hal ini kok sihirnya sudah dicatat dalam sebuah kitab Ya akhirnya dipraktekan dan dijalankan hingga sampai sekarang Ya memang tujuannya semacam itu Untuk penyelewengan agar mereka ini jauh dari Tuhannya Semacam itu Jadi dari zaman Babylonia itu ketika kitabnya dituliskan Kitab sihir itu Sampai sekarang kitabnya masih sama atau bahasanya atau metode atau caranya dirubah Begini, kalau dahulu itu kabarnya menggunakan bahasa Ibrani Belum bahasa Arab ya Bahasa Ibrani kemudian karena ilmu tersebut Perkembangan zamannya keilmuan dikuasai oleh kalangan Arab Jadi ada sebagian yang menggunakan bahasa Arab Dan sampai saat ini masih dipelajari oleh kalangan pesantren tertentu Namun kitab ini hanya dijadikan sebagai sandaran Agar nantinya ketika ada sihir semacam ini dapat menghalau Ketika ada ancaman semacam ini dapat ditanggulangi Tujuannya semacam itu Bukan dengan tujuan untuk dipelajari Langsung dipergunakan untuk hal yang kurang baik Jadi saat ini menurut saya kok Memang hanya tujuannya sebagai sarana pembelajaran saja Semacam itu Baik Sebelumnya izinkan saya bercerita Ya ini ada topik trending Mengenai santet Namun saya belum tahu jelas apa itu Sandet, blind sandetnya Nah jadi waktu saya sedang menonton youtube Ada salah satu channel yang sedang viral 3 hari lalu Nah itu ada seorang penyanyi dangdut namanya Ratna Pandita Beliau ini ketika ini sudah dialami selama 3 tahun lalu Dan sampai sekarang baru sembuh kemarin Alhamdulillah Nah itu ketika beliau sedang berhubungan intim dengan suaminya Itu dia mengaku kalau merasakan ketika berhubungan itu ada yang terbakar di organ vitalnya Jadi ketika berhubungan begitu rasanya panas sekali Hawanya suram, auranya sangat negatif Sehingga si suaminya ini jadi enggan untuk berhubungan dengan beliau Begitu Itu bagaimana tanggapan kisah berang alam Dan jenis santet apa sih kok ada santet yang seperti itu Yang pertama berbicara mengenai masalah berkeluarga Memang dalam ini ada jin khusus yang diciptakan Memang tujuannya untuk mengganggu seseorang yang berumah tangga Makanya ketika menjalin maliki rumah tangga Disarankan untuk mempelajari beberapa doa khusus Salah satunya doa ketika akan berhubungan Mengapa dalam hal ini kok disarankan untuk dibaca Yang pertama kita ini dihindarkan dari nafsu yang berlebihan Yang puncaknya dari setan Kemudian yang kedua untuk menghilangkan sikir ataupun santet semacam ini Berbicara mengenai santet ini memang ada jin khusus Yang memang sengaja ditugaskan namanya jin pembakar rahim Jin ini ditujukan sama seseorang dengan tujuan awal mulanya itu untuk menutup rahimnya Agar rahimnya tidak bisa berkembang dengan bagus dan tidak bisa meneruskan anak cucu Adam Itu tujuan utamanya Kemudian selain itu Jin ini kemungkinan dikirimkan sama seseorang yang iri ataupun sakit hati dengan orang tersebut Dan mengenai ciri-cirinya ya memang seperti yang Jenengan bicarakan tadi Mulai dari ketika berhubungan rasanya panas Kemudian ketika mencapai puncak orgasme Itu rasanya kok malah tiba-tiba hilang Tiba-tiba napsunya biasa saja semacam itu Dan yang paling kurang baik itu biasanya aura dari istrinya ini loh Kelihatannya lebih surah Itu yang membahayakan untuk si pasangan ini Jadi lebih tidak menarik dan bisa saja Mohon maaf Begian terbukungnya adalah bisa jadi suami sudah tidak tertarik dengan mencari yang lain Benar sekali itu ya Sangat menangkutkan Nah kemudian setelah mengetahui gejala-gejala ini Dan mengetahui jenis sanat ini Ada tidak sih amalan khusus dari kisah pengalaman Atau doa-doa tertentu untuk mengobati Atau menangkal orang yang terkena jenis sanat membakar rahim ini Yang pertama Untuk tata cara berdasarkan serat spiritual Jawa Bisa menggunakan daun jati yang masih muda sebanyak 7 lembar Nanti daun jati ini dibacakan ayat kursi Surat Al-Falah, Surat Anas, dan Surat Al-Ikhlas Masing-masing sebanyak 7 kali Kemudian nanti ditiupkan di daun jati yang masih muda tersebut Daun jati yang masih muda tersebut nantinya dicampurkan dengan air Digunakan untuk mandi Namun jika dalam hal ini kok Kesulitan dalam mempraktekkan hal ini Ya memang saran saya memang Menghubungi pakar spiritual yang benar-benar memahami akan hal ini Jangan asal-asalan menggunakan tata cara dengan cara mengusir dengan gembolo geni Ataupun kuluh geni Ini membahayakan Baik membahayakan dari jen yang diusirnya Maupun membahayakan orang yang berada di sekitarnya Karena ketika jen itu digembolo geni Maka posisi jennya itu akan hancur Dan jen yang hancur semacam ini akan menuntut balas Baik sama keluarganya ataupun sama keturunannya Jadi lebih bijaklah dalam memahami akan hal ini Saran saya yang terbaik memang Ya semacam itu Hubungi pakar spiritual yang benar-benar memahami akan hal ini Baik Misalkan ada saudara atau teman saya yang terkena jenis santet membakar rahim ini Apakah bisa saya antarkan kepada kisah perang alam untuk nantinya disembuhkan begitu? Saya persilahkan Jika dalam hal ini ingin saya bantu Ya monggo saya persilahkan Seperti klien-klien saya yang lain Yang ada di Singapura ataupun Malaysia Itu biasanya datang langsung ke tempat praktek saya Namun jika dalam hal ini ada halangan Ya nanti bisa menghubungi staff saya Yang nomornya insya Allah akan dicantumkan di bagian deskripsi Baik Kalau begitu mungkin cukup kisah perang sudah sangat jelas sekali Dan semoga teman-teman penonton juga memahami dengan jelas Dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar Begitu kisah perang alam ada tambahan lagi kisah perang alam? Ya Untuk hal ini begini Yang pertama karena kita berada di Nusantara Kita tidak bisa untuk menghalau beberapa sihir yang ada Karena pada kenyataannya ilmu semacam ini masih dipraktekan Jadi yang pertama dekatkan diri sama Allah SWT Sering-sering bersolawat dan bertikir dan utamakan untuk sedekah Agar kejadian semacam ini tidak menimpa bagi para wanita Dan juga untuk para pria bisa menanggulanginya dengan memperbanyak solawat Untuk melindungi pasangannya Baik Terima kasih Kalau begitu terima kasih banyak kisah perang alam saya usapkan Semoga ilmunya yang berbahagia bagi kita semua Amin Terima kasih untuk yang pertanyaan yang lain dan hal-hal yang ingin tanyakan lainnya Mungkin saya akan kembali ketika ada ketika kisah perang alam ada waktu lagi Terima kasih Untuk waktunya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh